Intro Salamat siang peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini menjadi trending topik hari ini Terkait dengan Harun Masiku Bahkan KPK klaim enggan gembar-gembor cari ex-caleg PDP Harun Masiku Kenapa? Ya mungkin ya Di satu sisi ada yang dimainkan dalam hal ini Sampai hari ini menjadi trending topik Kok 3 tahun Harun Masiku diburu tidak ditemukan Sedangkan yang lain ada kriminal, ada ini Dan sebagainya cepat ditemukan Ada apa begitu kan Ya jangan-jangan dibalik ini semua ada sesuatu yang dimainkan Ada udang dibalik batu begitu kan Ya mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen di Twitter Yang menjadi trending topik seperti ini Ini salah satunya, ini menjadi trending topik ya di Twitter Ini ya Harun Masiku Harun Masiku ini menjadi trending topik begitu Bahkan ya KPK klaim enggan gembar-gembor cari ex-caleg PDP Harun Masiku Kenapa? Ya mungkin di satu sisi apa yang selama ini dituduhkan kepada Harun Masiku Benar-benar luar biasa akan menjadi dampak begitu kan Kalau Harun Masiku ditangkap maka semuanya akan ditangkap Ya mungkin dari partainya sendiri kan bisa jadi seperti itu begitu kan Bahkan ini PDP dan aliansi baser istana Apa gak ada rencana bikin perayaan 3 tahun menghilangkan Harun Masiku Sangat luar biasa begitu kan Sangat luar biasa Ini dana bansos yang sangat luar biasa di korupsinya begitu kan Sampai hari ini ya belum menemukan titik temu begitu Dan bahkan saya bacakan ini Gia gak menguntungkan buat 2024 ini Ya karena Harun Masiku masih hilang ini Karena tak mampu dan takut Mbak Benteng ini KPK RI makan gaji buta Buktikan jangan teori muluh ini Memang mampu ini Dengan alat yang canggih itu bisa ditemukan dan mungkin sudah terdeteksi ya Prof Mahfud Banyak sekali begitu kan Orang-orang yang seperti ini yang harus kita amati betul begitu kan Ini katakan pada korupsi Padahal ini sudah korupsi nyata-nyata begitu kan Di depan mata kita sendiri begitu Bahwa selama ini kalau memang dia murni ya Menegakkan keadilan seluruh rakyat di Indonesia Ya iya tangkap saja Harun Masiku Gampang sebenarnya begitu kan Cari rekam jejaknya begitu Dimana terakhir dia mengunjungi begitu kan Dan sampai hari ini tidak menemukan apa-apa begitu kan Bahkan ini tiga penguasa Bansus Wah sangat luar biasa Ya mungkin ya karena Bansusnya sangat luar biasa korupsinya Tapi ya pada hakikatnya sampai sekarang ya gak tahu kemana kasusnya begitu kan Bahkan KPK membantah ada kendala dalam menciduk Harun Masiku yang buron tiga tahun Ini sudah mengatakan seperti itu begitu kan Ada bantahan ada kendala begitu Kendalanya dari mana begitu kan Coba sebutkan berikan klarifikasi biar masyarakat tahu terhadap selama ini yang dimainkan begitu kan Ini canggih pun tetap tergantung operator Misal detek keberadaan Harun Masiku Kalau punya alat digital yang canggih begini Kenapa Harun Masiku belum diketemukan om baru nih Ini tweetnya dari Pak Mahfud ya Betul kan dengan alat digital yang canggih penyidik Saber Polri ya At CCEC Polri sudah langsung menemukan TKW tersebut Ada di Daman dan sudah diinfokan ke Kemenlu untuk ditangani Padahal Harun Masiku sampai hari ini tidak ditemukan begitu kan Punya alat canggih padahal begitu Ini yang menjadi trending topic hari ini terkait dengan Harun Masiku Dengan TKW yang ada di luar mungkin ya Ini banyak sekali yang melakukan ini dan kritikan-kritikan ini begitu kan Kok ini kok cepat ditemukan kok Harun Masiku sulit ditemukan Jangan-jangan punya ajian-ajian apa ya Kira-kira seperti itu kan aneh negara kita begitu kan Sampai sekarang begitu tanggung jawab KPK ya malah Apa namanya menangkap orang tanpa ada bukti sama sekali Terus kemudian mencari kesalahan-kesalahan orang Seperti Formula E dan sebagainya begini Bene Jokro difonis nihil kasus Asabri 22,7 triliun Wow aneh sekali begitu kan Enak ya koruptor di era Jokowi Harun Masiku aja masih jalan-jalan di LN Ini sangat luar biasa begitu kan Bahkan ya walaupun banyak penggeledahan terhadap KPK sampai hari-hari ini tidak menemukan apa-apa begitu Dalam artian bahwa KPK belum menunjukkan eksistensi yang sebenarnya begitu kan Bahkan Harun Masiku kalau ditangkap ya pasti ini merupakan apresiasi luar biasa begitu Soal Harun Masiku KPK DPO jangan digembar-gemborkan Kami masih cari-cari kemana Sudah tiga tahun begitu kan Sampai sekarang begitu belum menemukan apa-apa Coba temukan biar dapat apresiasi begitu kan Malah orang-orang yang tidak ada korupsinya saja Dicari-cari kesalahan begitu kan Ini kan sangat aneh juga begitu Saya teringat apa yang saya baca dari Koran Tempo sangat luar biasa sekali Wah luar biasa begitu Harun Masiku boron di Dekia sedangkan KPK RI seolah-olah tidak berdaya ini Harun Masiku awal diberikan kepada Jokowi dan KPK yang sudah gagal berantas KKN Betul Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini ya beritanya KPK klaim enggan gembar-gembor cari ex-calak PDP Harun Masiku Kenapa ini? Dikutip dari Demokrasi ya bahwa ada yang berkomentar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan pencarian ya Ex-calon legislatif calak PDP Harun Masiku masih terus dilakukan Namun lembaga antiraso tersebut enggan berkomentar lebih perinci mengenai pemberuan Harun Masiku Bisa jadi Harun Masiku masih dicadikan undang-undangnya pasal berapa Terus kemudian hukumnya berapa Kalau hukumnya sesuai dengan kesepakatan bisa jadi dia pulang sendiri Tetapi kalau masih belum ditemukan pasalnya ini pasalnya itu Terus kemudian pasal yang memenjarakan mereka masih ambigu Mungkin tidak dilepas begitu Akhirnya seperti itu logikanya Jadi inilah kesalahan besar nilai-nilai demokrasi kita Kalau seperti ini terus begitu ya Menurut saya periadi tangkap seadil-adilnya Kalau soal DPU jangan digembar-gemborkan pencariannya Kata diputi bidang penindakan dan ekskusi KPK Karyoto yang dilaporkan ke Dewan Pengawas Dewan Terkait Penyelidikan Kasus Rumulai Ketika dikonferasi di Jakarta Kamis Bahkan Karyoto mengatakan KPK juga masih koordinasi dengan DJI Imigrasi Kemenkumham Untuk melakukan pencegahan ke luar negeri maupun pencegahan Dia memastikan pihaknya bakal terus berupaya mengejar keberadaan Harun Masiku Dikejar kemana begitu? Katanya punya alat canggih ya Kenapa sampai sekarang belum ditemukan begitu kan? Mungkin ya di satu sisi mengatakan bahwa Kalau dil-dilan ya dihukum berapa Terus kemudian kena pasal berapa Dia akan pulang begitu kan Selama dia masih berat hukumannya Ya mungkin Apa namanya Pasti ada udang di balik batu Kan kira-kira seperti itu begitu kan Toh walaupun ditangkap panjang ujung-ujungnya Ditangkap berapa tahun Kan kira-kira seperti itu begitu kan Insya Allah kita masih cari keberadaan Harun Masiku Sebelumnya KPK membantah adanya kendala dalam Kas usaha menciduk Harun Masiku Kepala bagian pemberantasan KPK Ali Fikri mengungkapkan Buronan cenderung berpindah-pindah termasuk Harun Masiku Hal itu dilakukan guna menjaga keselamatan diri Dari tertangkap aparat penegak hukum Saya kira kita tidak ada kendala Yang jelas proses pencarian DPU yang itu adalah manusia kan Itu kan sesuatu yang tidak kemudian statis diam Seperti mencari tempat Kalau dia diam di tempat gampang Dia kan disitu terus di rumah Kata Ali kepada wartawan ya Walaupun apa namanya berspekulasi seperti itu KPK Sampai sekarang ini belum memberikan apresiasi publik terhadap KPK Karena dianggap lemah begitu kan Dianggap keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada begitu kan Kalau Harun Masiku menjadi buronan yang kemudian ditangkap menjadi sasaran utama Dia kan sebenarnya gampang untuk menangkap mereka begitu kan Apalagi punya alat yang canggih begitu kan Ali menyebutkan KPK selalu menggunakan teknologi guna memburu keberadaan Harun Masiku Hal itu mencakup proses pencarian Proses mendapatkan informasi Proses perolehan informasi Bahkan namun Ali enggan memaparkan Perkembangan pencarian Harun Masiku Menurut dia hal itu malah bakal berdampak buruk Bagi proses pencarian Harun Masiku Wow sudah berspekulasi seperti itu Kok bisa begitu kan Kalau secara teknis keberadaan daripada itu Harun Masiku tidak bisa kami sampaikan Karena ini berkas pencarian strategi yang ada Kalau sudah kami sampaikan di forum Ada kesempatan seperti ini Ya sama aja kami kemudian Menggagalkan tugas kami sendiri Ucap Ali Bahkan Ali hanya melempar janji manis Bahwa KPK bakal secepatnya memberi informasi Bila Harun Masiku sudah tertangkap Ya kenapa tidak bekerja sama dengan Apa namanya Imigrasi yang ada di luar negeri Kan kira-kira seperti itu logika kita Ya kalau sudah nanti Pasti kami informasi sampai kapan pak Ya kan kira-kira seperti itu logika kita Tercatat Harun Masiku sudah buron sekitar 3 tahun Harun ditetapkan sebagai tersangka penyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh KPK pada Januari 2020 Swap tersebut dilakukan Harun supaya bisa lolos ke DPR Lewat mekanisme pergantian antar waktu Wah sangat menarik juga Begitu kan Tetapi sampai sekarang ya Kalau dia kena semuanya akan kena Kan kira-kira seperti itu Nyanyian Harun Masiku Pasti tidak sendirian Begitu kan Ya kalau memang sudah ada jaminan Dia hanya dihukum berapa tahun 4 tahun 5 tahun ya Ya seperti itulah Begitu kan Banyak sekali orang-orang yang buron Begitu tiba-tiba kembali sendiri Di satu sisi ya mungkin Ada udang di balik batu Terkait dengan penangkapan itu Di antaranya mungkin dengan ringannya Apa namanya Hukuman dan sebagainya Bahkan ya Korupsi dana bansos saja Sudah diponis berapa itu kan Sampai rakyat tidak tahu terhadap ponisan itu Kira-kira seperti itu Logika saya bahwa Kesimpulannya bahwa Apa yang selama ini dilakukan KPK Menurut saya ya Tidak ada apa-apanya Begitu Dan bahkan Dianggap sebagai gagal menurut saya Karena Harun Masiku sampai hari ini Belum ditemukan Begitu kan Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati